Assalamualaikum selamat datang Dan disini aku menggunakan tahu pong dan tahu putih biasa yang aku goreng Dan nanti akan kita bandingkan ya kira-kira lebih enak yang mana Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya Yang pertama aku mau bikin isian sayurnya terlebih dahulu Bahan-bahannya ini simple banget ya dan cara buatnya juga super gampang Aku udah siapin wortel yang udah dipotong korek api Kemudian ada kol, ada juga toge, bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar Dan ada juga garam, gula, kaldu bubuk dan lada bubuk Siapkan wajah, nyalakan kompor, masukkan kurang lebih 20 gram minyak goreng untuk menumis Masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar Kemudian kita tumis sampai layu dan wangi Pastikan tumis sampai benar-benar matang supaya rasa dan aromanya lebih keluar Dan kalau warnanya udah kuning keemasan seperti ini Selanjutnya kita akan memasukkan sayur-mayurnya Disini aku masukkan wortel dan toge, masukkan juga kol Tambahkan bumbunya, garam, gula, kaldu bubuk dan lada bubuk Kemudian kita aduk atau kita tumis sampai tercampur rata semua bumbu dan juga sayur-mayurnya Setelah mulai agak tercampur rata seperti ini Langkah selanjutnya akan aku tambahkan dengan sedikit air, kira-kira 100 ml air Tujuan penambahan air ini supaya bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran Dan supaya tekstur sayurannya juga nggak kaku Aduk dan tumis sampai airnya sedikit menyusut Kemudian cek rasa, jika dirasa kurang asin bisa ditambahkan garam Jika dirasa kurang gurih bisa ditambahkan kaldu bubuk Dan jika dirasa kurang sedikit manis bisa ditambahkan gula pasir Tumis sampai benar-benar rata dan rasanya pastikan udah pas ya teman-teman Jadi rasanya ini harus ada gurih, asin dan sedikit rasa manisnya Dan setelah dimasak sampai benar-benar rata dan sayurannya juga udah layu Ini udah mateng, bisa kita sisikan dulu Tunggu dan diamkan sampai isian sayurnya menjadi dingin Dan lanjut kita mau bikin tepung balurannya Bahan-bahannya simple, murah meriah dan cara buatnya juga gampang Disini aku siapin tepung terigu protein rendah Ada juga daun bawang, ada air, kemudian ada garam, kaldu bubuk Dan juga lada bubuk, aku tambahkan juga dengan sedikit tepung beras Supaya teksturnya lebih garing Dan juga aku tambahkan dengan bawang putih supaya aromanya lebih wangi Siapkan wadah, kemudian kita masukkan tepung terigu protein rendah Tambahkan tepung beras Bawang putih yang sudah dihaluskan Tambahkan juga garam, kaldu bubuk dan lada bubuk Kemudian terakhir kita aduk-aduk sambil tambahkan air Untuk penambahan airnya, ini sedikit demi sedikit aja Dan disesuaikan aja dengan selera ya Kalau pengen tepung balutannya lebih tebal Sebaiknya adonannya dibikin agak kental Tapi kalau pengen tepung balutannya lebih tipis Adonannya dibikin sedikit encer Tapi jangan juga keenceran, nanti tepungnya jadi susah menempel Oh iya disini juga aku tambahkan dengan setengah sendok teh baking soda Supaya tekstur garingnya dan renyahnya lebih tahan lama Kemudian kita masukkan juga terakhir dengan daun bawang Aduk sampai benar-benar tercampur rata Dan teksturnya ini bisa dilihat ya Aku bikin gak terlalu kental juga gak terlalu encer Semua komponen bahannya udah siap Dan lanjut kita ke pengisian tahu Disini aku udah siapin tahu putih yang udah aku belah jadi 2 bagian Kemudian kita goreng sampai warnanya kuning keemasan Dan aku juga pakai tahu pong yang tipis kayak gini Untuk cara pengisiannya, ini bisa kita belah bagian tengahnya Tapi jangan sampai terputus ya Setelah dibelah, ini tahu putih di bagian dalamnya masih cukup tebal Tapi gak apa-apa, ini yang bikin teksturnya lebih juicy Lakukan hal yang sama untuk tahu pong Ini kita belah tapi jangan sampai terputus Dan karena ini pakai tahu pong, jadi isian bagian dalamnya tentunya kopong Setelah dibelah, sekarang mau aku isi untuk yang tahu putih yang masih banyak tahu putihnya Ini bisa kita tekan-tekan aja Jadi tahu putihnya gak usah dikeluarin atau gak usah dibuang Isi dengan sayur, ini kita isi sampai benar-benar full ya Supaya rasa dan teksturnya lebih enak Disini kita isi sepadat mungkin Dan kalau udah, kita lakukan hal yang sama untuk tahu pong juga Kalau dibandingkan dengan tahu putih Tentunya yang tahu pong ini isiannya akan lebih banyak Karena tahu putih bagian dalamnya sudah cukup hilang atau kopong Isi sampai penuh dan padat seperti ini Dan kalau udah, lakukan sampai semua tahunya kita isi Kita dapatkan ada 20 pieces tahu isi 10 pieces dengan tahu putih dan 10 pieces dengan tahu pong Tahu ini udah siap untuk kita goreng Pertama kita ambil dulu Kemudian kita masukkan atau kita celupkan ke bahan baluran tepung Siram bagian permukaannya dengan tepung Supaya sayurannya gak gabang keluar nanti setelah digoreng Dan kalau udah terbalut merata seperti ini Langsung aja kita masukkan ke dalam wajan Yang sudah berisi minyak yang udah kupanaskan Pastikan sebelumnya minyaknya sudah kita panaskan ya Supaya nanti tekstur dari tahunya juga lebih garing dan crispy Jadinya nanti teksturnya tuh gak letoy Bukan hal yang sama untuk tahu pong Jadi ini kita siram-siram dengan baluran tepung Kemudian kita goreng di atas minyak yang sudah panas Untuk menggorengnya sendiri usahakan Jangan menggunakan api terlalu kecil Juga jangan pakai api terlalu besar Jadi untuk menggoreng tahunya sendiri Gunakan api sedang aja Sambil dibolak-balik sampai warnanya kuning keemasan Oh iya untuk baluran tepungnya Kalau misalnya teman-teman pengen ada warna kekuningan gitu Bisa ditambahkan dengan kunyit bubuk ya Tapi disini aku gak tambahkan Karena aku pengen warnanya itu kuning keemasan aja Nah setelah digoreng beberapa saat Ini warnanya udah cukup kuning keemasan Bagian balurannya juga kering dan garing Langsung aja kita tiriskan Satu resep jadinya lumayan banyak Ini bisa disajikan saat kumpul keluarga Atau saat lebaran Buat ide jualan gorengan juga oke banget Atau buat sekedar cemilan di rumah juga enak Tahu isi sayur ini bisa dimakan pakai sambal kecap Atau kalau misalnya mau pakai cabai rawit pun juga enak banget Oh iya kalau misalnya mau dijadikan tahu mercon Saat kita bikin isiannya Sebaiknya ditambahkan dengan potongan cabai rawit Tapi potongannya itu agak besar-besar ya Sekarang langsung aja kita cobain Tuh hasilnya tuh besar banget Isian sayurnya juga full Dan balurannya ini gak terlalu tebal ya Pas kita gigit Tekstur bagian luarnya ini bener-bener garing Crunchy banget Dia gak ketebalan Terus bagian dalamnya bener-bener lembut Juisi banget Ini yang aku coba adalah yang tahu putih ya Kita makan pas lagi anget-anget Terus tambahkan cabai rawit Ini enak banget Rasanya tuh ada gurih, manis, pedes Baluran tepungnya juga super wangi Karena sudah kita tambahkan dengan bawang putih Rasanya juga super gurih Pokoknya ini enak banget deh Isian sayurnya full Terus ini bagian dalamnya Karena aku pakai tahu putih Jadinya masih lembut dan juisi banget Tahu isi sayur ini memang salah satu gorengan terfavorit aku Jadi aku bener-bener suka banget ya Dan sekarang langsung aja kita coba Yang tahunya pakai tahu pong Dia kelihatan lebih garing ya Dan pas aku coba ternyata teksturnya memang beneran garing Tekstur luarnya lebih renyah dibandingkan kalau kita pakai tahu putih biasa Dan untuk isian sayurnya juga lebih full Untuk rasanya sama Gurih, asin sedikit Terus ada sedikit rasa manisnya juga Dimakan pakai cabai rawit Memang tambah mantep dan tambah nikmat Kalau menurut aku pribadi Dari kedua tahu tadi Aku lebih suka yang pakai tahu putih Karena dia teksturnya tuh lebih juisi di bagian dalam Dan bagian luarnya tetap garing Crunchy dan garingnya ini tahan lama Aku saranin kalian langsung aja Bikin tahu isi ini Karena cara buatnya juga gampang Rasanya juga super enak dan nikmat Bikin tahu isi dengan sayurannya udah mateng Memang rasanya jauh lebih enak Lebih nikmat Lebih gurih dan lebih wangi Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah